Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengatur waktu penggunaan HP anak menggunakan aplikasi Family Link. Ya, dengan menggunakan Family Link, kita bisa membatasi penggunaan HP si anak secara ampuh. Karena selain bisa mengatur berapa lama anak kita diizinkan untuk menggunakan HP, kita juga bisa mengatur kapan ponsel harus terkunci agar si anak berhenti menggunakan HP-nya. Oke, untuk contoh ini adalah HP yang akan digunakan oleh anak kita ya. Dan ini adalah HP orang tua. Nantinya kita bisa mengontrol menggunakan HP orang tua untuk mengontrol HP si anak ini. Pertama, untuk HP anak kita ini kita periksa untuk menu pengaturannya. Kemudian di dalam menu pengaturan ini kita scroll ke bawah. Lalu kita pilih di sini akun dan pencadangan. Nah ini dia. Kemudian setelah itu pilih kelola akun. Nah kita lihat, jika di dalam HP si anak ini sudah ada akun Google-nya, maka untuk akun Google-nya ini harus kita hapus terlebih dahulu. Tetapi harus diingat ya, kalau misalnya ada data penting yang terhubung ke akun Google, sudah pasti untuk datanya ini akan hilang. Seperti misalnya kontak ataupun foto yang terkait ke akun Google-nya. Nah, jadi pastikan tidak ada data penting yang terhubung ke akun Google HP si anak ya. Kemudian untuk menghapusnya tinggal kita klik setelah itu hapus akun. Lalu pilih hapus akun. Nah sekarang kita buat akun Google baru di HP si anak ini. Nah di sini kita pilih tambah akun ya. Kemudian pilih Google. Berikutnya sekarang kita pilih buat akun. Berikutnya pilih untuk anak saya. Setelah itu pilih ya, lanjutkan. Kemudian masukkan nama depan dan nama belakang si anak. Kemudian pilih berikutnya. Kemudian masukkan untuk tanggal lahirnya. Setelah itu pilih lagi berikutnya. Kemudian kita tentukan untuk nama akun Google-nya. Mana saja bebas ya. Lalu pilih berikutnya. Dan kemudian kita buat untuk password. Oke, jika sudah kemudian pilih berikutnya. Kemudian sekarang kita masukkan untuk akun Google punya orang tua. Ya, tentu saja ada di HP punya orang tua ya. Misalnya untuk akun Google-nya ini. Saya masukkan. Ya, drawing tag. Kita masukkan di sini. Kemudian pilih berikutnya. Berikutnya kita scroll ke bawah. Lalu checklist semuanya. Lalu pilih setuju. Kemudian pilih ya. Oke, ada notifikasi di HP si orang tua. Pilih ya, itu saya. Kemudian masukkan 87. Sama seperti yang di sini ya. Setelah itu di sini kita bisa mengontrol untuk beberapa aplikasi yang ada di HP si anak ini. Ya, kita pilih berikutnya saja. Oke, setelah itu kita pilih berikutnya. Lalu pilih boleh kan. Berikutnya di sini kita diberikan pilihan aplikasi mana saja yang boleh diakses oleh si anak. Kalau misalnya tidak boleh, maka tinggal kita hilangkan checklist-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya checklist-nya dihilangkan, maka aplikasi tersebut tidak akan bisa diakses oleh si anak. Lalu setelah itu pilih berikutnya. Nah, sekarang tinggal kita install untuk aplikasi Family Link di HP orang tua. Di HP ini ya. Kita pilih di sini install Family Link. Oke, sekarang kita install terlebih dahulu aplikasi Family Link di HP orang tua. Nah, sekarang saya sudah berhasil menginstall-nya. Kemudian kita buka. Kemudian kita scroll ke bawah. Mulai. Kemudian kita pilih akun yang terhubung ke aplikasi Family Link, yaitu Droid Tech yang tadi ya. Ya, sudah berhasil. Kemudian di HP ini kita pilih berikutnya. Kemudian pilih berikutnya lagi. Oke. Sudah selesai. Dan sekarang untuk HP ini sudah siap diberikan ke anak. Tetapi sebelumnya di sini kita atur terlebih dahulu untuk waktu penggunaan dan juga kapan HP ini harus non-aktif ya. Ya, seperti ini untuk tampilan aplikasinya. Kemudian sekarang kita pilih lihat. Berikutnya scroll ke bawah. Setelah itu sekarang kita siapkan untuk penggunaan perangkat HP si anak ini. Kita pilih siapkan. Nah, di sini ada hari dari minggu sampai sabtu ya. Terlebih dahulu kita atur. Ini untuk berlaku supaya tiap hari. Pertama, di sini kita bisa mengatur batas harian penggunaan HP si anak. Misalnya di sini untuk bawaannya 3 jam ya. Jadi kalau misalnya si anak sudah menggunakan HP ini selama 3 jam dalam sehari, maka secara otomatis untuk HP si anak ini akan non-aktif dan tidak akan bisa digunakan. Jadi di sini kita bisa mengatur berapa jam si anak diperbolehkan untuk menggunakan HP-nya. Misalnya 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau berapa jam yang kira-kira kalian tentukan ya. Kemudian untuk mengatur kapan untuk HP ini non-aktif juga bisa kita lakukan. Di sini ada waktu tidur. Ketika kita pilih, di sini kita bisa mengatur kapan HP non-aktif. Ya, pertama kita jadwalkan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih salah satu misalnya di hari minggu. Nah, di sini kita bisa mengatur kapan HP ini terkunci dan kapan untuk HP ini terbuka secara otomatis. Misalnya, untuk HP ini terkunci secara otomatis pukul 9 malam. Nah, kalau misalnya sudah jam 9 malam, otomatis untuk HP ini akan terkunci. Dan si anak tidak akan bisa menghidupkan HP-nya walaupun dimatikan ya. Berikutnya, untuk HP ini akan kembali aktif pada pukul 07.00. Jadi si anak, selama rentang waktu ini HP tidak akan bisa digunakan. Nah, di sini kalian bisa mengatur dari mulai hari minggu sampai hari Sabtu ya. Jadi perharinya ini bisa disamakan ataupun berbeda-beda. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk mengatur atau memberi batasan untuk si anak dalam menggunakan HP-nya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.